Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan mungkin sebuah video tips ya atau mungkin ya mungkin tips ini bisa berguna atau tidak saya juga gak tau ya bagaimana cara menggunakan liquid metal dengan aman di PS3 ya dan saya disini menggunakan solatip atau mungkin ya istilahnya apa ya tape untuk tahan panas gitu ya yang bertujuan untuk melindungi kapasitor ini biar gak kena galium karena kalau misalnya kena galium atau mungkin sebenarnya gak cuman galium doang gitu ya kalian bisa mungkin kalau semacam logam lainnya kalau misalnya ini nyambung gitu bisa jadi short gitu atau mungkin istilahnya apa ya konslet mungkin ya gak tau sih tapi biasanya dibilangnya short gitu ya jadi disini saya tutupin menggunakan kapton tape ya jadi ini adalah namanya kapton tape tapi umumnya dibilangnya heat tapes ya nah sebenarnya untuk menutupi kayak gini kalian bisa menggunakan semacam lakban ya lakban listrik mungkin ya atau mungkin lakban khusus kabel gitu jadi bisa ditutupin kayak gitu tapi kalau misalnya ini terlalu panas saya takutnya itu menjadi meleleh gitu lemnya gitu ya dan kalau misalnya ini kayaknya ini kan tahan panas ya semoga aja bisa gitu ya dan kalau misalnya terjadi apa-apa karena stock video saya masih banyak juga sih ya jadi nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya apakah ini aman atau tidak tapi disini saya hanya melakukan percobaan untuk menggunakan kapton tape dan nanti mungkin untuk di video selanjutnya saya akan menggunakan liquid metal ya disini kita akan pakein liquid metal di RSX dan CPO nya dan kayaknya sih cukup segitu doang sih untuk videonya disini saya cuma menggunakan kapton tape yang harganya juga murah gak mahal-mahal amat paling cuma 30 ribuan dan ini saya gak terlalu rapi karena ini hanya untuk percobaan ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya cukup pendek banget videonya dan jadi cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Rai Dator Berkasyat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax